Hey yo what's up para bos bosku dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Kembali lagi bersama gue Feliz dimana kali ini gue akan merangkum sebuah aducita kembali Yang di edisi kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Snake in the Eagle Zero Film ini dirilis tanggal 1 Maret 1978 yang disutradarai oleh Yeon Wong Ping Dan untuk sinopsis saya sendiri film akan berkisah tentang perkumpuan duniawi Dimana segala masalah diselesaikan dengan cara bergelahi Suatu ketika terjadi perselisihan diantara 2 perguruan lama yang sangat kuat Dimana perguruan elang mempunyai ambisi untuk menghabisi semua para anggota perguruan ular Apa alasan yang membuat klan elang sampai berambisi seperti itu? Apa motif dibalik semua ini? Dan apakah klan ular bisa menyelamatkan perguruannya? Tonton video ini sampai habis Oke guys seperti biasa sebelum lanjut silahkan di like share dan subscribe Supaya channel ini semakin ramai dan semakin maju Jika sudah kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai intronya dulu guys Intro Oke sebelum mulai karena nama karakter di film ini sangatlah susah disebut Jadi untuk namanya ada beberapa yang gue ganti ya Oke bos mari kita mulai Film dibuka dengan memperlihatkan kedua guru besar dari klan elang dan klan ular Dimana guru besar klan elang yang bernama Huang memiliki ambisi besar Untuk menghabisi semua anggota dari klan ular yang termasuk dari sang guru besar Usut punya usut kedua klan ini memanglah musuh bebuyutan bak rivalitas Barcelona dan Real Madrid Hal itu dibuktikan ketika Huang sudah membantai setidaknya lebih dari 3000 murid dari klan ular Dan hingga bisa dipastikan klan ular akan musnah dari muka bumi Namun faktanya meski muridnya sudah habis masih ada dua pewaris jurus ular yang masih hidup Dia adalah putra dari sang guru besar yang bernama Chow dan satu orang lagi yang bernama Pai yang merupakan sesepuh di perguruan ular Demi membawa nawal leluhur dan berguruannya Sang guru besar pun bertarung sampai mati melawan Huang Scene berganti dimana kita akan diperlihatkan Sosok seorang Pai yang mempunyai julukan si pengemis tua Dirinya tengah bersantai di kediamannya yang mana ternyata Ia menyewa tempat tersebut dan sudah lama tak membayar uang sewa Sang pemilik kontrakan yang geram karena tak mendapatkan uang Langsung mengusir Pai dari kediamannya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Scene berlanjut ke sebuah perguruan lokar bernama Hung Tai dimana disitulah aktor utama dalam film ini menjalani kehidupannya sehari-hari Diketahui Jackie adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh guru besar Hung Tai yang bernama Hong Meski tinggal di sebuah perguruan, nyatanya Jackie tidak bisa sama sekali yang namanya Kung Fu Hal itu dipicu lantaran dirinya lebih sering menghabiskan waktu untuk bersih-bersih dan menjadi babu Yang lebih menganjingkannya, Jackie melakukan hal itu bukan atas dasar kemauannya sendiri Melainkan itu semua adalah ulah dari guru Li dan guru Lu Bukan hanya menjadikan Jackie seorang babu Faktanya, Jackie juga dijadikan alas tinju bagi setiap murid-murid perguruan dan seringkali dijadikan pelampiasan kemarahan Li dan Lu Li dan Lu berani melakukan hal itu kepada Jackie karena ternyata guru Hung masih berada di luar kota Mereka berdua juga dipercaya guru Hung untuk memegang kendali atas perguruan ini sampai beliau pulang Terlihat, mereka berdua sedang memperagakan sebuah jurus di mana Kung Fu-nya yang tidak begitu jago membuat murid-muridnya tertawa Pelajaran pun berlanjut di mana kali ini, Jackie yang akan menjadi medianya Usai dijadikan bahan pukul-pukulan, Jackie kembali ke kamarnya yaitu sebuah gudang di perguruan tersebut Meski banyak orang yang memulihnya, beruntungnya ia masih memiliki satu orang lagi yang simpati padanya Yaitu, seseorang koki baru di perguruan yang bernama Chan Di satu sisi, Pak yang bingung harus kemana, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di depan sebuah perguruan yang bernama Hung Wei Di mana di perguruan ini, sedang diadakannya latihan dan terlihat mereka kedatangan tamu yang ingin mendaftar sebagai murid Diketahui, guru besar di perguruan itu bernama Husam Di mana dirinya terus mempromosikan perguruannya kepada sang ayah dari calon murid barunya Mari kita sebut saja dia Gendut Si Gendut yang sangat kompetitif, menantang Husam untuk muridnya bisa memecahkan sebuah bata Husam yang tak mau kehilangan bundi-bundi uang, menuruti kemauan Gendut Akan tetapi, setelah memukul batu batari kewesan Gendut, membuat tangannya menjadi bengkak Gendut yang mengetahui hal itu, memutuskan tidak jadi gabung di perguruan itu Husam yang melihat keberadaan Pai di depan padepokannya, menjadi kesal dan menyalahkan Pai karena menurutnya Pailah yang membawa kesialan Alhasil, Pai pun diusir Jackie yang kebetulan lewat dan mengetahui hal itu, sontak langsung menyelamatkannya Akan tetapi, Jackie yang tak bisa berkelahi, membuatnya malah terseyok-seyok Namun dengan ketangguhan yang Pai miliki, semua bisa teratasi Sampai akhirnya datang seorang pendeta Kristen yang melarai mereka semua Dan menjadikan kesempatan kabur buat Jackie dan Pai Setelah itu, Jackie membawa Pai ke kediamannya dan mengenalkannya kepada si kucingnya Lalu seperti pada umumnya manusia, mereka pun bersantai dan meminum teh Pai yang tak suka meminum teh panas, membuat Jackie menggantinya dengan yang dingin Tak lama setelah itu, datanglah Chan yang baru pulang dari pasar Jackie pun mengenalkan Pai kepada Chan dan mengaku sebagai kerabatnya Sementara itu, Gendut dan ayahnya sudah tiba di perguruan ini untuk mencoba mendaftar sebagai murid Li pun mencoba mempromosikan perguruan Hungtai Dan seperti biasa, Gendut meminta untuk memecahkan sebuah batu bata Tetapi itu semua disanggah oleh Li Karena menurutnya, mempelajari jurus seperti itu hanyalah berlaku untuk anak kecil saja Li justru menyuruh Chan memanggil Jackie sebagai alat peraga Dan benar saja Jackie kembali jadi uji coba untuk memperlihatkan sebuah jurus di hadapan Gendut Jackie pun kembali merenungi nasib malangnya Pak yang melihat itu mencoba bertanya apa sebenarnya yang terjadi Tetapi Jackie tak menjawabnya dan Chan lah yang memberitahu ini semua kepada Pai Dari situ, Pai mencoba menghiburnya dengan cara melakukan sebuah atraksi mangkuk Saya mencoba mempercuddung алось terakhir Masa berat Tidak Tanpa Jackie sadari, atraksi tadi adalah bagian tahap awal dari sebuah pelajaran kungfu. Karena sejujurnya, Pai kasihan melihat Jackie yang terus dianiaya. Hal itu dibuktikan ketika pagi datang, Pai sudah pergi dan meninggalkan sebuah petunjuk yang bisa Jackie gunakan untuk berhati. Singkat cerita, ketika Pai sedang mencari keberadaan Chou di rumahnya, ia dikejutkan oleh kehadiran anak buah Huang yang siap menghajarnya. Karena faktanya, identitas aslinya sudah mulai diketahui. Yang lebih mengejutkannya lagi, saat dirinya hendak kabur, ia justru dihadang oleh si bule dan ditusuk pisau. Karena pada faktanya, si bule tersebut adalah seseorang pembunuh bayaran yang menyamar dan bekerja untuk si Huang. Meski tertati-tati, beruntungnya Pai masih sanggup pelarikan diri. Kembali ke perguruan Hungtai, di mana terlihat ayah gendut kembali datang dan menanyakan perkembangan anaknya. Untuk membuktikan sang anak sudah berkembang, ia meminta Lee untuk mengujinya dan ya, lagi-lagi Jackie dijadikan medianya. Akan tetapi, Jackie yang sudah memiliki sedikit ilmu dari Pai, bisa menghalaunya dan membuat si gendut malu, lalu memutuskan keluar dari Hungtai untuk menuju kembali ke perguruan sebelah. Atas tindakan yang Jackie perbuat, membuat Lee marah dan menang. Dan kembali mengani ayahnya. Dengan perasaan sedih, ia pun pergi. Saat tengah melampiaskan kemarahannya, ia pun melihat kembali Pai yang terluka dan segera Jackie menyelamatkannya. Ia pun mencuri obat dari perguruan-nya lalu mengobatinya. Di satu sisi, Huang dan anak buahnya sudah mulai mendapat petunjuk tentang keberadaan Chow dan siap membunuhnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Pai yang melihat adanya potensi dan kebaikan di dalam diri seorang Jackie, memutuskan mewariskan jurus ularnya kepadanya. Jackie diminta untuk tidak memakai jurus ini jika tidak dalam keadaan medesak. Ia juga tidak boleh mengajarkan jurus ini ke siapapun dan tidak boleh memanggil Pai sebagai seorang guru. Hal itu bertujuan agar keberadaan Pai tetap aman dari kejaran Huang. Setelah siap, latihan pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Hari-hari berjalan seperti biasanya, dimana kali ini, Jackie yang sudah menguasai hampir 90% jurus ular, mulai mengerjai sili dengan kelincahannya. Lalu telah memperselang, mereka kedatangan tamu dari perguruan Hung Wai yang membawa salah satu murid seniornya yang telah memenangkan banyak turnamen. Sebut saja dia John. John sendiri menantang perguruan Hung Tai untuk berduel. Dengan segala ketanaran dan ilmu bela diri yang lumayan tinggi, John pun mampu mengalahkan Lee dan Lu dengan mudahnya. Dari sini semua murid Hung Tai pun pergi dan bergabung dengan perguruan Hung Wai. Di saat itulah, secara kebetulan guru besar Hung Tai yaitu Hong sudah kembali dari urusannya. Jackie menceritakan ini semua ke gurunya yang membuat Hung marah lalu mendatangi perguruan Hung Wai. Setibanya di sana, guru Hung langsung disambut oleh John dan membuat pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Di luar dugaan, guru Hung dikalahkan oleh John. Jackie yang awalnya tak mau mengeluarkan jurusnya, ia terus didesak oleh John yang memaksanya akhirnya bertarung. Tanpa Jackie sadari, sedari tadi Hung sudah berada di situ dan terus mengawasi semua gerak-gerik perguruan. Saat sampai di rumah, betapa terkejutnya ia ketika membaca sebuah surat dari Pai yang isinya. Pai meminta izin untuk pergi sementara waktu. Pai juga meninggalkan sebuah kitab jurus ular terakhir yang harus Jackie pelajari. Namun, Jackie yang merasa kehilangan justru mencoba mencarinya. Akan tetapi, ia malah bertemu dengan Huang. Di situ, Huang bersandiwara seakan-akan dia adalah teman lama dari Pai. Huang meminta Jackie untuk memberitahu keberadaan Pai di mana. Awalnya, Jackie menolak memberitahu karena tak yakin dengan ucapannya. Tetapi, Huang meyakinkannya dengan cara bertarung. Terima kasih telah menonton! Dengan polosnya, akhirnya Jackie menuruti kemauan dari Huang. Ketika sampai di rumah, betapa terkejutnya ia mendapati kitabnya sudah dirobek-robek oleh seseorang. Akan tetapi, ia menganggap bahwa ini semua adalah perbuatan kucingnya. Sontak, ia pun mencari si kucing. Namun saat ketemu, ia mendapati kucingnya tengah berkelahi dengan seekor ular cobra dan berhasil membunuh ular tersebut. Dari sini, Jackie mendapatkan sebuah ide untuk menggabungkan jurus ularnya dengan cakar kucing. Kembali ke Pai. Saat ia terus mencari keberadaan Cao, ia justru dikejutkan dengan kondisi Cao yang sudah tergantung tak bernyawa. Rupanya itu adalah ulah dari perbuatan anak buah Huang. Mau tidak mau, Pai pun akhirnya meladeninya dan berhasil mengalahkannya. Fakta mengejutkan pun terlihat, dimana pada saat Pai kembali ke tempat Jackie, Chan selaku koki yang care pada Jackie ternyata juga bagian dari anak murid Huang. Terlihat ia tengah membuat teh untuk Pai dan Jackie yang sudah ia campuri dengan sebuah racun. Setelah itu, Jackie menyampaikan pesannya kepada Pai bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Pai diminta untuk menunggu sebentar sementara Jackie akan memanggilnya. Dan ketika kembali, Pai sudah tidak ada di lokasi. Huang yang mengetahui jejak kepergiannya langsung mengejarnya. Jackie pun ikut mengejarnya, namun di tengah jalan, ia dihadang oleh si bule yang membuat pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Lewat jurus gabungan yang sudah ia pelajari, Jackie pun mampu mengalahkan si bule. Dan tibalah pertarungan terakhir antara Pai melawan Huang. Pak yang sudah mulai kolot tak mampu meladani perlawanan yang Huang lancarkan sampai akhirnya, Jackie datang dan menolongnya. Terima kasih telah menonton! Lewat jurus gabungan yang belum ada namanya, Jackie pun mampu mengalahkan si pendekar cakarlang, si Huang Di scene akhir terlihat Chan yang mendatangi mereka dan coba membunuh Jackie namun dihala oleh Pai Chan juga memberitahu bahwa teh yang ia berikan tadi sudah diberi racun dan sebentar lagi mereka semua akan mati Namun tanpa Chan sadari, Pai tak suka meminum teh yang dalam keadaan panas Sebelum mereka minum, Jackie sudah lebih dulu menggantinya Chan pun akhirnya dilumpuhkan oleh mereka berdua Dari sinilah jurus gabungan itu diberi nama yaitu Snack in the Eagle Shadow Atau lebih tepatnya, Ular dalam Bayangan Elang Lalu film pun selesai Oke guys, seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi di next video Jackie Chan-nya Thanks for watching, see you the next video, peace always and see you game men Sampai ketemu lagi di next video, peace always and see you game men